Intro Nah pemirsa, goyang rasa-rasanya digoyang Tadi Mai setelah selesai makan, pengen nyari tempat untuk relax, ngongkrong, dan minum kopi Dan sekarang Mai sudah di Sakau Coffee, Coffee Bites Sekarang Mai sudah bersama dengan Mbak Elisa, owner dari Sakau, Jepenir, dan semuanya pokoknya Apa kabar nih? Baik Mbak Ini saya mau pesen kopi yang recommended apa di sini ya? Kopi di sini kita macam-macam sih, siap pakai mesin itu yang gila di gambar-gambar kita juga ada Oh ini dia, udah disiapkan ternyata pemirsa ya Di sini ada tiga, ini kopinya sama atau beda-beda nih? Kalau kita kopi yang nusantara macam-macam Ada Sumatra, Papua Jadi tergantung selera Oh ada banyak ya Kalau ini kan kopi yang pakai mesin ini, ini kita bisa pakai rasa-rasa Ada rasa caramel, strawberry Oh ini rasa apa nih tadi? Ini tadi yang original Ini spesial buat Mai loh, pemirsa disini ada latte art ya namanya ya? Dituliskan nama aku, namanya Mai Di sini juga ada Coklat Oh ini coklat ya, ini juga latte art juga Namanya Zorik Siapa itu? Zombie kali ya Bu ya? Ini juga ada nih, red velvet bukan? Iya ini red velvet Gak cuman cake aja, tapi ternyata di kopi juga ada sargan red velvet yang dibikin angsa gitu ya? Hmm cantik sekali Bu Oh bisa request? Bisa sama nih nanti Kalo saya request pemandangan gunung, ladang, sawah, tebun itu bisa Kalo sebaskom bisa kali ya Bu ya? Saya cobain dulu ya Iya iya Nah ini gulanya terpisah, jadi harus di... Ya nanti rusak dong Bisa ditinggalin kok Gimana? Bisa Oh gitu? Iya, jadi peti gitu bisa Nanti ke akhirnya bisa rami Bisa Ah Paduk saya sampe gemetaran ya pemirsa ya Hmm Kayaknya ada kopi Nusantara juga ya? Ada Nanti mau cobain lagi Oh manual brewing itu juga Oh manual brewing luar biasa Kalo kopinya sendiri ini mendapat inspirasinya dari mana nih? Kalo tadi kan basicnya kan konveksi ya? Jadi baju gitu kan Nah kalo kopi Di awalnya tuh juga sempet kaget Tapahnya tuh buka kopi shop di kamar nih Mikir Atau gak susah Tapi ya ternyata jalan Mungkin jalan-jalan aja di sini Oh gitu Jadi pas gitu ya? Anget-anget gitu loh Betul-betul Eh enak banget buat sore gitu Tea time gitu kan Karena disana kan adanya cuma snack Kebanyakan Oke Kita keluarin kopi sama coklat Oke Jadi ada kopi dan coklat Nah kalo Ini kan dari kopinya atau minuman Kalo makanan disini di sakau sendiri apa nih? Macem-macem sih Kita dari makanan ringan sampe berat ada Hmm? Kita ada itu telomaxen Itu ubi yungu Oh gitu Terus? Terus ada singkong Terus ada kafe Terus ada apa? Ada omelette juga Tapi omelette nya sarto Oh gitu Jadi emang kebanyakan makanan tradisional gitu ya? Wah luar biasa Jadi Jawa Jadi omelette disini tuh Menghadirkan suasana tradisional dan juga Jawa banget ya Jadi buat kamu yang pengen Ehm Merasakan atau mencicipi Tempo jadul nih bisa kesini karena jajanannya Makanannya juga Oh iya Dari Zaman Lapa Wah Apa nih Manual Brewing kita Manual Brewing Waduh Vietnam Drip Vietnam Drip ya Dan wah ada kudapannya juga nih Iya nih 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 Ini yang dalam kita nih Ini yang aku bilang tadi telomaxen Telomaxen Penampakannya seperti ini pemirsa Nah Seperti ini ya Dan juga yang satunya apa tuh? Tape Ini Tape Aret Tape Aret Wuuuuh Luar biasa Ini cantik banget ya Nanti kita bakal coba satu persatu Wah Apa nih mas? Luar biasa Manual Brewing Aeropress kita Aeropress Perbedaan dengan kopi lainnya apa nih mas? Kita pake awat ini kita press Oke Di press Wuuuuh Jadi dia Ehm Turun ke bawah gitu ya Iya benar sekali Jadi Rasanya kopi lebih kuat sih Dan dia gak ada ampas pastinya ya Ya Penampasnya sudah Iya Ini yang namanya Aeropress Pakainya kopi apa ya Ini ya? Nah Jadi pake kopi apa Ini biasa gini kita pakenya kopi Antara Sumatera Dua kopi hitam sih Oke Jadi macem-macem kita Tinggal selera mau pilih kopi apa Penyajiannya mau pilih kopi Oke Jadi mungkin pemirsa dirumah juga yang udah punya favorit Kopi apa yang biasanya dikonsumsi atau dinikmatin Ini bisa langsung nanti request aja ya sama baristanya Dan juga bisa request Terus Ehm Dia penyajiannya mau dengan alat yang mana Emang apa sih bedanya Aeropress ya Bu Karena saya Hah Saya tuh tidak begitu tau kopi sebenernya Lebih Rasanya lebih dapet gitu Oh gitu ya Jadi lebih kuat gitu ya Karena-karnanya dipress ya Apasnya juga lebih kisi Hmm Coba aja Ci ya Gimana? Hmm Bener sih ya Jadi Kalau misalnya kita minum kopi tulbru Kan ini lebih kental Kalau ini tidak kental Jadi ringan banget Tapi memang rasanya itu Sangat pekat dan kuat Ini ada Ehm Apa tadi? Telomesem Telomesem ya Wuuu Coba Kalau misalnya ada yang tau gak belinya dimana Kalau gak disini Susah carinya Ini cuma Ubi di Lumat aja ya Terus? Terus digoreng Oh gitu Jadi Manis-manis itu Oh ada isiannya juga ya Oh ada gulanya Gua Blico sih Oh gitu Yang biasa buat panisan itu loh Iya 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 Betul-betul-betul Hmm Yang warnanya putih Hmm Oke Enak banget Dan ini ada makanan lagi Ini satu lagi Yaitu tape Tapi buat pemirsa yang penasaran Seperti apa cita rasanya Seperti apa rasa yang ini banyak itu yang belum mau cobain Harus banget nyobain dan dateng ke Sakau Coffee Coffee Bites Kalian disini menyajikan Ada kopi Lengkap banget Kemudian Makanan tradisional ada Ada gudeknya juga ya Yang di Solo kita gak gudek Kalau yang kita mau Kita lebih ke Bami Jawa Nah Luar biasa Jadi yang mau menghabiskan akhir Apa kalian bersama keluarga Atau bersama pasangan Bisa langsung dateng ke sini ya Dan akhirnya Yang harus memit dulu Karena Kita harus bertemu besok lagi Dan waktunya sudah habis Padahal makanannya masih banyak Pokoknya yang penasaran Harus cobain kak Sakau Coffee Pak Ibu Tiga pamit ya Terima kasih banyak Sudah mengundang saya Sukses terus Ya kak Semoga terima kasih Ya Kasihkan terus Goyang rasa rasanya di goyang Setiap hari Senin Selasa Rabu Jam 12 siang Hanya di TATV Mantap Bye bye